Tim khusus Siklop Pores Jayapura yang dipimpin kaset reskrim Ibtu Sugarda berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelaku dengan inisial EK 24 tahun dan MM 23 tahun ditangkap di rumahnya saat sedang asik pesta minuman keras. Kapores Jayapura AKBP Fredericus Maklarimbon melalui kaset reskrim mengungkapkan bahwa keduanya merupakan pelaku curas yang menimpa korban Asri Jalil 34 tahun. Pada Jumat tanggal 6 April 2023 lalu sekitar pukul 04.45 saat hendak berangkat kerja di Bandara Sentani. Dimana pada saat itu korban yang berangkat dari rumahnya di Doyobaru menuju Bandara Sentani dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya di pertigaan Jalan Genyam Sentani, korban dicegat oleh pelaku EK yang memegang pisau lalu meminta rokok kepada korban. Namun korban tidak memberi karena tidak membawa rokok. Lanjut Sugarda saat melakukan aksinya pelaku diketahui tidak sendiri. MM yang juga memegang pisau membantu menjeki korban dari arah belakang yang dalam posisi duduk di atas motor. Karena merasa terdesak korban berusaha melepaskan diri dan mencabut kunci motor. Namun EK langsung mengagungkan pisau ke arah tangan korban dan mengenai pergelangan tangan kanan korban. Korban yang dalam keadaan tangan terluka menjatuhkan motornya di jalan. Tidak menyerah pelaku menarik korban ke arah kebun singkong warga yang berada di pinggeran jalan raya. Setelah itu pelaku mengambil barang-barang berharga milik korban seperti HP dan dompet berisi kartu-kartu penting. Setelah berhasil melakukan aksinya, kedua pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban. Sementara korban berusaha meminta tolong kepada pengguna jalan yang melintas. Namun tidak ada yang berhenti karena korban dikira orang mabuk. Hingga beberapa menit kemudian, teman korban melintas lalu menolong korban dan dibawa ke rumah sakit Gowari untuk mendapatkan pertolongan medis. Ia juga menjelaskan kedua pelaku berhasil ditangkap berkat kerja keras timnya. Di mana dari hasil penyelidikan diketahui identitas dan tempat tinggal pelaku. Setelah kedua pelaku berhasil dijalankan, kemudian tim melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, tim mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau milik korban, 1 unit HP Samsung A50S milik korban, 1 buah pisau dan 1 buah badik milik pelaku yang digunakan saat melakukan aksinya, serta beberapa kartu-kartu identitas milik pelaku. Karena kondisi kedua pelaku masih dalam pengaruh minuman keras sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan. Namun telah dilakukan koordinasi terhadap korban, di mana korban membenarkan bahwa kedua pelaku curas terhadap dirinya. Masih akan dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap kedua pelaku kasus pencurian dengan kekerasan tersebut. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, ANS Jayapura melaporkan.